Halo semuanya, selamat datang di channel 100an Cerita Oficial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas The Hero Part 7. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita The Hero. Jadi, jika kalian ingin mengataui full-nya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa type love di web legal ini sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbahasa basi lagi, mari kita lanjutkan. Dan kita lanjutkan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kapal induk di tengah hutan yang sedang mengangkut perisai besar milik Short Hero. Di dalam kapal itu, Myrin sedang terduduk lemah sambil memegang sebuah ponsel. Dia berniat untuk menghubungi keluarganya yang saat ini telah berada di sebuah tempat terlindungan yang disiapkan oleh organisasi rekonstruksi pemerintah. Myrin ingin memastikan bahwa ibu dan adiknya saat ini baik-baik saja. Dan saat dia mengetahui kalau ternyata keluarganya aman, Myrin sedikit lega. Karena organisasi pemerintah itu menempati janjinya. Namun di tengah Myrin yang sedang menelpon, seorang prajurit dari dalam kapal tiba-tiba melihat sesuatu dari radar yang ada di dalam kapal tersebut. Prajurit itu langsung berlari menghampiri Myrin untuk memberitahukan tentang sesuatu yang dilihatnya. Namun karena Myrin disana sedang menelpon, prajurit itu tak memberitahunya lewat suara. Melainkan hanya menggunakan bahasa tubuhnya dengan menunjuk-nunjuk ke arah langit. Myrin yang mengerti dengan maksud dari prajurit itu pun mulai mengambil senjatanya. Meskipun dia masih terhubung dengan keluarganya lewat telepon. Dengan senyumannya, Myrin meminta agar ibunya tidak khawatir. Karena saat ini dia telah berumur 20 tahun. Namun sebenarnya Myrin hanya ingin menyembunyikan terkait kondisinya yang kemungkinan akan segera menghadapi sebuah pertarungan. Ternyata Vampir Hero sedang terbang mendekati kapal induk itu. Dengan niat untuk menggagalkan pengiriman pusaka milik Shield Hero menuju ke tempat yungsung berada. Myrin yang menyadari adanya Vampir Hero pun disana tak tinggal diam. Dia langsung mengumpulkan kekuatannya ke dalam tongkat yang dia pegang untuk melancarkan serangan kuat ke arah Vampir Hero. Setelah itu Myrin langsung menembakkan sihir berskala besar itu dengan harapan bisa menghabisi Vampir Hero menggunakan serangan tersebut. Namun Vampir Hero pun tak diam saja. Dia mengendalikan banyak darah di sekeliling tubuhnya untuk mengimbangi serangan Myrin. Serangan milik Vampir Hero itu sangat kuat. Hingga serangan berskala besar yang Myrin keluarkan sebelumnya langsung hancur saat beradu di udara. Tapi Myrin tak kehabisan akal. Dia memanggil sebuah makhluk kecil bernama Pyro untuk menahan serangan milik Vampir Hero. Setelah itu Pyro berubah menjadi monster yang sangat besar. Dan disana dia berusaha untuk menahan serangan dari Vampir Hero menggunakan tubuhnya dengan bantuan dari kekuatan milik Myrin. Di tengah Pyro yang masih menahan serangan itu Myrin mengubah senjatanya menjadi sebuah palu. Dan disana ia memerintahkan Pyro untuk membiarkan serangan tersebut menerjang ke arahnya. Lalu Pyro pun akhirnya melepaskan serangan itu. Sedangkan Myrin sudah bersiap untuk menghancurkan serangan tersebut menggunakan palunya. Myrin menghantamkan palu itu dengan sangat keras. Sehingga akhirnya serangan dari Vampir Hero pun berhasil dilenyapkan. Setelah berhasil menghalau serangan tersebut Myrin bersama dengan Pyro langsung berlari ke arah Vampir Hero dengan niat untuk menyerangnya. Namun saat melihat hal itu Vampir Hero disana bergumap, dasar bocah. Jika kamu pikir kamu punya kesempatan hanya karena kamu memiliki seekor makhluk aneh, kau sudah salah besar. Kemudian Vampir Hero memanggil beberapa ekor hewan buas yang dia buat dari darah miliknya sendiri. Namun bukan hanya itu, Vampir Hero juga menyelimuti dirinya sendiri dengan darah untuk meningkatkan daya serang serta kecepatannya. Setelah itu dia balik menerjang ke arah Myrin bersama dengan segerombol hewan buas yang telah dia panggil. Para hewan buas itu menggerogoti Pyro hingga disana dia kerepotan menghadapi hewan-hewan buas yang mencoba menyerangnya. Sedangkan di sisi lain Myrin mencoba menahan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Vampir Hero kepadanya. Meskipun dia sedikit kesulitan, tapi akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah jarak. Dan kemudian dia memanfaatkan jarak itu untuk mehempaskan Vampir Hero dengan menghantamkan palu yang ia pegang. Myrin tak ingin melepaskan Vampir Hero. Dari celah kecil yang telah dia buat itu, dia kembali mengerahkan seluruh kemampuannya sampai bisa membuat sebuah lautan karamel panas yang akhirnya mengekang Vampir Hero. Tapi tak disangka Vampir Hero bisa menghindarinya dengan melompat ke arah yang berlawanan saat karamel panas itu meledak. Vampir Hero menganggap bahwa serangan itu sama sekali tak berefek kepadanya. Dan kemudian dia mengejek Myrin dengan berkata bahwa sekumpulan karamel panas tersebut adalah serangan yang sia-sia. Myrin dengan santainya menanggapi perkataan itu. Dan dia berkata, apa maksudmu dengan serangan yang sia-sia? Apa kau masih belum menyadari ya? Setelah mendengar perkataan itu, Vampir Hero tiba-tiba terdiam karena dia merasakan sesuatu yang aneh melalui kakinya. Lalu saat dia melihat ke bawah, dia sadar kalau ternyata karamel panas yang mengelilinginya itu mulai membeku hingga tubuhnya tak bisa bergerak karena terpengaruh oleh pembekuan dari karamel tersebut. Saat itu Vampir Hero sadar kalau ternyata Myrin memang sudah merencanakan hal itu. Dia sengaja membuat Vampir Hero tak bisa bergerak agar dirinya bisa menghabisinya dengan satu serangan yang sangat kuat. Saat pembekuan itu hampir selesai, Myrin tanpa berlama-lama langsung menerjang ke arah Vampir Hero. Lalu menghantamkan senjatanya dengan sangat kuat untuk menghabisi Vampir Hero dalam satu serangan. Vampir Hero mendapatkan serangan telak yang membuat dirinya hancur hingga darahnya bercipratan karena hantaman keras dari Myrin. Dengan pakaian yang dipenuhi oleh darah, Myrin berpikir kalau dia berhasil mengakhiri pertarungan itu dengan sebuah pukulan telak. Namun tak lama kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Darah Vampir Hero tiba-tiba bergerak sendiri meskipun Vampir Hero telah berhasil dilenyapkan. Lalu darah itu seketika berubah menjadi sebuah tangan besar yang kemudian berhasil menangkap Myrin sampai senjata yang dipegangnya terlepas dari genggamannya. Karena senjata itu terlepas dari Myrin, Pyro pun mulai melemah sebab dia tak menerima pasokan kekuatan dari Myrin melalui senjatanya tersebut. Akhirnya para hewan buas milik Vampir Hero pun berhasil menggerogoti Pyro dan membuatnya hancur karena tak bisa melawan setelah kekuatannya melemah. Tanpa disangka ternyata Vampir Hero disana masih tetap hidup tanpa menerima luka apapun dan dengan santainya memperhatikan Myrin yang telah tertangkap. Dengan senyuman di wajahnya Vampir Hero berkata Ternyata tubuh asli ku bahkan tak perlu bertindak sedikit pun melawan cecunguk rendahan seperti dia. Ternyata selama ini Vampir Hero yang dilawan oleh Myrin hanyalah tubuh tiruan yang Vampir Hero buat dengan mengendalikan darah miliknya. Namun meski sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, Vampir Hero tetap tak ingin digagabah. Dia kembali membuat sebuah kloningan dari dirinya dan memerintahkan kloningan itu untuk mendatangi Myrin karena berpikir meskipun Myrin hanyalah seekor cecunguk, Myrin mungkin saja bisa mengigitnya jika ia lengah. Tapi saat Vampir Hero mendatangi Myrin, dia berkata dengan wajah yang sombong. Ya tapi meski begini begitu, kau memang sangat lemah karena kesulitan melawan tiruan dari diriku. Dasar kutu rendahan, tidak heran jika kau bertindak sebagai agen ganda untuk mendapatkan sebuah perlindungan karena kau sama sekali tak mempunyai kemampuan bertarung. Myrin merasa sedikit kesal karena perkataan itu dan kemudian dia berkata, Ya aku memang lemah seperti yang kau katakan, tapi meskipun begitu setidaknya aku tidak berpikir menghianati siapapun seperti yang kau lakukan dasarnya muksialan. Spontan Vampir Hero semakin kesal setelah mendengar kata-kata dari Myrin. Dia mencoba menerangkan semua yang terjadi pada Myrin dengan berkata bahwa sejak awal dirinya tak pernah menghianati siapapun karena dia memang terlahir sebagai Demon King yang memiliki tujuan untuk menghancurkan dunia. Dengan wajah yang serius, Vampir Hero berkata, pemilik asli dari tubuh ini adalah Hero Exorcist dan dia bahkan mempertahankan idealismenya sampai dia kehilangan nyawanya. Jadi sejak awal memang tak pernah ada penghianatan, karena dari awal kami adalah dua orang yang berbeda. Satu tahun yang lalu saat Kim Min Su memulai pembantaian, Exorcist Hero yang sekarang menjadi Vampir Hero mencoba untuk melawan Faksi Hero yang mendukung Kim Min Su. Tapi meski berapa kalipun dia mencoba untuk menyerang Sung Joon, dia bahkan tetap tak bisa mendaratkan luka sedikit pun kepadanya karena dia selalu ditemani oleh Reformation Hero. Saat itu Sung Joon tersenyum kepadanya sambil berkata kalau Exorcist Hero tak akan mungkin bisa mengalahkannya karena dia memiliki kekuatan untuk meriset waktu yang bahkan bisa disebut sebagai kekuatan terkuat yang pernah ada. Sung Joon meminta Exorcist Hero untuk menyerah dan bergabung dengan Faksi Kim Min Su karena dia tak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menang. Sambil menunjuk ke arah Exorcist Hero, Sung Joon berkata kalau alasan dia ingin merekrutnya adalah karena Exorcist Hero memiliki kemampuan yang sangat berguna untuk Faksi Kim Min Su. Saat ditekan dengan perkataan itu, Exorcist Hero mulai sadar dan dia berpikir kalau dirinya memang tak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menang. Tapi terlepas dari itu sebenarnya dia masih memiliki sebuah kartu as yang dia simpan yaitu menggunakan sebuah doping dari darah milik Demon King Vampir yang telah ia kalahkan. Saat berhasil mengalahkan Demon King Vampir, Exorcist Hero sengaja mengambil sampel darah dari Demon King tersebut dan dia selalu menyimpan dan membawa darah itu kemanapun dia pergi. Exorcist Hero tahu kalau menggunakan darah dari Demon King adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar karena ada kemungkinan kesadarannya akan diambil alih oleh Demon King melalui darah tersebut. Namun meskipun begitu, Exorcist Hero berpikir jika saja dirinya bisa mengendalikan darah itu maka dia akan mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk melawan dan mengalahkan Sung Jun bersama dengan Reformation Hero. Setelah memikirkan semua pertimbangan itu, Exorcist Hero mulai menyuntikkan darah tersebut ke dalam tubuhnya lalu seketika dia mengerang kesakitan karena darah itu seolah menyerang dari dalam tubuhnya. Banyak darah mulai bercucuran dari sela-sela bola mata, lubang hidung, dan juga mulutnya. Dia tak menyangka kalau efek dari darah tersebut akan sangat melukai tubuhnya hingga dia tak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa tersebut. Di sisi lain, Sung Jun yang melihat hal itu hanya diam saja sambil menyeringai karena dia pikir kalau sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Exorcist Hero masih mengerang kesakitan sebab darah dari dalam tubuhnya masih belum berhenti keluar padahal dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan darah tersebut. Perlahan-lahan tubuh Exorcist Hero mulai bertransformasi hingga dia mengeluarkan aura yang sangat kuat sampai Reformation Hero pun merasakan aura mencekkan tersebut. Reformation Hero berpikir kalau dia harus segera membunuh Exorcist Hero sebelum sesuatu yang berada di luar kendalinya mengamuk dan membunuhnya. Dia mengeluarkan beberapa rudal yang mengarah langsung kepada Exorcist Hero dan seketika terjadi sebuah ledakan hebat dari rudal tersebut sesaat setelah mengenai tubuh dari Exorcist Hero. Namun sangat di luar dugaan tubuh milik Exorcist Hero malah terlihat semakin muda dan bahkan tak ada bekas luka apapun di tubuhnya meski dia sebelumnya mengerang kesakitan. Setelah itu dengan santanya Exorcist Hero berkata kalau dirinya akan berhenti menyerang dan akan menyerah secara sukarela. Exorcist Hero berkata kalau dirinya sama sekali tak punya rencana untuk melawan dan kemudian dia memperkenalkan kembali dirinya sebagai Demon King dari ras Vampir. Tapi meski dia telah memperkenalkan dirinya sebagai Demon King dia sedikit merasa terganggu karena meskipun dia adalah Demon King tapi dia berada dalam tubuh dari seorang hero. Namun terlepas dari itu dia disana malah tersenyum sambil berterima kasih kepada Sung Jun dan juga Reformation Hero yang telah membuatnya bangkit ke dunia yang baru ia datangi. Sejak saat itu Exorcist Hero berubah nama menjadi Vampir Hero karena sebenarnya dia adalah Demon King dari ras Vampir yang berada dalam tubuh dari seorang hero. Setelah mengetahui semua itu Mairin disana tak bisa menghentikan keringat di wajahnya karena dia sangat merasa ketakutan dengan Vampir Hero yang ternyata adalah seorang Demon King. Vampir Hero perlahan-lahan berjalan menghampiri senjata milik Mairin yang tergeletak di atas kapal setelah dia tertangkap oleh darah yang dimanipulasi oleh Vampir Hero. Setelah dia sampai di dekat senjata itu Vampir Hero kemudian menghancurkan senjata tersebut dengan menginjaknya hingga senjata itu ramuk dan tak bisa berfungsi kembali. Setelah pusaka miliknya hancur otomatis Mairin pun mulai melemah dan kehilangan tenaga karena senjata itu secara tidak langsung merupakan separuh jiwanya. Perlahan-lahan perubahan hero Mairin mulai kembali berubah bersamaan dengan hilangnya kekuatan yang dia miliki karena senjatanya telah dihancurkan. Beberapa waktu yang lalu saat Mairin baru terpanggil sebagai Magic Hero ke dunia lain, Piro berkata padanya kalau syarat Mairin untuk bisa memakai kekuatan heronya adalah dengan mempertahankan wujud hero yang ia miliki. Lalu sumber kekuatan yang bisa mempertahankan wujud hero itu adalah tongkat yang menjadi pusakanya. Saat itu Piro berpesan kepadanya agar sumber kekuatannya tidak sampai diketahui oleh musuh meskipun pusakanya digunakan untuk menyerang. Karena pusaka yang menjadi sumber kekuatannya itu hancur, Mairin kehilangan kekuatannya sebagai hero. Selain itu, Piro pun mulai kembali mengecil setelah Mairin gagal mengalahkan Vampir Hero sekaligus menjaga pusakanya. Sementara itu di sisi lain, Vampir Hero masih terus menghancurkan tongkat Mairin karena dia tahu kalau Mairin bukanlah sebuah ancaman jika dia tak memiliki kekuatan tongkat tersebut. Dia membandingkan Mairin dengan eksorsis hero yang menjadi musuh bubu Yutanya. Menurutnya, eksorsis hero adalah seorang pria yang melampaui batasan manusia dengan cara melatih dirinya sendiri hingga berada jauh di atas level Mairin yang menjadi kuat karena pusakanya. Sambil tersenyum menyeringai, Vampir Hero berkata, Kau bicara seolah kau telah membulatkan tekad untuk menyelamatkan manusia tapi memangnya kau bisa apa? Kau hanyalah seorang bocah lemah yang hanya bergantung pada senjata yang kuat. Sungguh lucu. Mairin yang mendengar semua ocahan itu tahu kalau Vampir Hero hanya ingin menjatuhkan mentalnya. Namun terlepas dari itu, dia sadar kalau dirinya mungkin memang belum pernah menyelamatkan siapapun dengan kekuatannya sendiri. Baik itu saat para hero lain berjuang keras untuk menghentikan Kim Min Su ataupun saat Burn mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendukung Jung Sung yang berusaha mengalahkan Kim Min Su. Dia hanya melihat kancuran yang ditimbulkan oleh Kim Min Su tanpa bisa melakukan apapun. Mairin sadar kalau dirinya adalah hero yang paling lemah di antara semua hero yang ada. Namun meskipun begitu, Mairin ingin tetap berjuang karena dia tahu kalau manusia pasti selalu berubah. Mairin kembali mengeraskan giginya dan kemudian dia berteriak kepada Piro untuk memberitahunya bahwa dia sama sekali belum menyerah. Dia meminta Piro untuk memberikan kekuatan kepadanya agar dia bisa terus bertarung sampai akhir hayatnya. Setelah itu, Piro langsung respon perkataan itu dengan melompat menjauhi kerumunan para kawan buas yang dibuat dari darah Vampir Hero. Dia menghisap udara dengan mulutnya dan seketika tangannya kembali membesar saat dia sudah sampai di tempat Vampir Hero berdiri. Dengan semua kekuatan yang tersisa, Piro langsung menghantamkan pukulan keras kepada Vampir Hero hingga dia terpental jauh dari tempat asalnya. Sesaat setelah Piro menghempaskan Vampir Hero, darah yang tadinya mengikat Mairin pun mulai menghilang dan perlahan-lahan dia mulai terbebas dari jeratan darah tersebut. Mairin kembali mendatangi pusakannya yang telah hancur. Dia tahu kalau tongkat itu sudah tak mungkin bisa diperbaiki karena telah hancur berkeping-keping. Namun di sana dia tetap tak ingin menyerah. Dia berniat melakukan sebuah ide gila yang dia pikirkan karena dia berpikir kalau caranya itu mungkin bisa menambah kekuatannya demi mengalahkan Vampir Hero. Di sisi lain, Vampir Hero mulai bangun kembali setelah dia mendapatkan sebuah pukulan telak yang menghempaskannya. Dia melihat sebuah bayang-bayang dari Mairin yang sudah kembali berubah ke dalam mode Hero. Namun dia masih belum yakin dengan perubahan itu. Vampir Hero mencoba untuk melihat kembali dengan lebih teliti dan ketika ia terkejut karena dia tak menyangka kalau ternyata Mairin bisa bangkit kembali dengan kekuatan Hero-nya. Tapi perubahan Mairin itu tidak sempurna hanya sebagian dari tubuhnya yang berhasil berubah ke dalam mode Hero karena dia mendapatkan kekuatan tersebut dengan cara menusukan pecahan-pecahan dari pusaka miliknya yang telah hancur. Dengan senyuman percaya dirinya Mairin berkata Kau memanggilku bocah yang hanya bisa bergantung pada pusakanya Kau benar dasarnya muksialan akan ketunjukkan kekuatan dari bocah yang hanya bisa mengendalakan kekuatan dari pusaka yang dimilikinya. Mairin terus maju untuk memulai ronde kedua sedangkan Vampir Hero disana kembali menyelimuti dirinya dengan darah yang bisa meningkatkan kekuatannya. Mereka melanjutkan pertarungan dengan saling beradu hantaman di atas kapal yang membuat air laut di sekitarnya terhampas oleh benturan dari kekuatan daksyat mereka. Di tengah dirinya yang sedang beradu kekuatan itu Vampir Hero berpikir bahwa Mairin pastinya telah melemah karena pusakannya telah dihancurkan hingga Mairin tak mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk mengimbangi serangannya. Harusnya seperti itu tapi ternyata Mairin masih terus bersikeras melawannya bahkan dia sama sekali tak terlihat sudah melemah. Vampir Hero mencoba untuk menciptakan jarak terlebih dahulu dengan terbang ke udara agar Mairin tak bisa menyerangnya. Di sana Vampir Hero tertawa karena dia berpikir kalau Mairin tak akan bisa melakukan apapun jika dirinya berada di udara. Namun ternyata Mairin masih memiliki sebuah cara untuk menghindarinya. Dia memerintahkan Piro untuk memanjangkan lengannya dan kemudian Piro berhasil mengikat Vampir Hero sebelum dia terbang jauh ke udara. Setelah itu Mairin menarik tangan dari Piro hingga membuatnya bisa membantingkan Vampir Hero yang berusaha untuk menciptakan sebuah jarak dengan terbang ke udara. Vampir Hero mengerang kesakitan dia tak mengerti dengan alasan apa yang membuat Mairin tetap berjuang untuk melawannya. Namun serangan dari Mairin masih belum berakhir. Dia melompat sangat tinggi ke udara sambil menyiapkan sebuah serangan lanjutan dengan harapan bisa menyiapkan Vampir Hero dalam serangan tersebut. Kemudian Mairin melepaskan semua kekuatan yang telah dikumpulkannya ke arah Vampir Hero hingga dia menciptakan sebuah ledakan besar di atas kapal tersebut. Setelah itu Mairin kembali mendarat di atas kapal dan tak lama kemudian dia merasakan sebuah gejala yang menyerang tubuhnya. Mairin berpikir kalau hal itu terjadi karena tubuhnya yang mulai rusak setelah dia memasukkan pusakannya secara langsung ke dalam pembuluh darahnya. Dia sangat berharap kalau serangan kuat yang dia lancarkan barusan bisa mengakhiri pertempuran karena di sana Vampir Hero masih tergeletak tanpa bisa melakukan apapun. Namun kemudian Vampir Hero mengeluarkan sebuah pial dari balik pergelangan tangannya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Vampir Hero namun di sana dia perlahan-lahan membuka tutup dari wadah yang mengurung pial tersebut. Setelah wadah itu terbuka dia menjatuhkan pial tersebut ke atas tubuhnya. Vampir Hero saat itu bergumam bahwa pada awalnya pial itu dibuat olehnya untuk menyingkirkan semua hero yang ada di dunia termasuk Kim Min-soo. Ternyata pial tersebut adalah pial yang dia buat dengan mengorbankan jutaan jiwa yang membuatnya seketika mendapatkan sebuah kekuatan yang tidak terhingga. Saat melihat semua peristiwa itu Maiden hanya bisa terkejut karena dia tak mengerti dengan apa yang telah dilakukan oleh Vampir Hero. Vampir Hero berevolusi menjadi semakin kuat dan di sana dia berkata ini adalah bencana yang kau bawa untuk dirimu sendiri tanggunglah akibat dari keputusanmu yang telah berani membangkitkan amarahku. Vampir Hero menciptakan banyak sekali tombak dari darah yang siap menerjang ke arah Maiden. Di tengah dirinya yang telah kehabisan tenaga Maiden berpikir kalau dirinya harus mengerahkan segala hal yang dia miliki untuk menangki semua tombak yang akan segera menghujaninya. Dia tak punya waktu untuk mengkhawatirkan tubuhnya sendiri karena jika saja dia tak bisa menahan serangan itu maka dia dan semua orang yang berharap pada pusaka milik Child Hero juga akan mati. Setelah itu Maiden membuat sebuah perisai dengan seluruh sisa kekuatannya untuk menahan tombak yang menghujaninya. Namun di sana tubuhnya sudah tak bisa bertahan lebih lama. Dia mulai mengeluarkan darah dari lubang mulut dan hidungnya karena dia sudah berada dalam ambang batas ketahanan tubuhnya. Dengan sangat susah payah Maiden mencoba untuk mempertahankan perisai itu agar tombak yang diarahkan kepadanya tak bisa menembus perisai yang ia ciptakan. Tapi ternyata kenyataan tak selalu sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Perisai itu seketika hancur setelah Maiden kehabisan seluruh kekuatannya. Dia mulai kehilangan keseimbangan di tengah tombak yang akan segera menghujani tubuhnya. Namun kemudian tiba-tiba ada sebuah tangan dari seseorang yang menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Ternyata orang itu adalah Sung Jun. Di sana ia tersenyum sambil berkata sangat disayangkan kalau kau mati di sini. Kau masih punya tugas yang harus dilakukan. Maiden sangat kebingungan karena dia tak menyangka kalau orang yang akan menolongnya ternyata adalah Sung Jun yang berada di pihak Kim In-soo. Namun di sana Sung Jun berkata kalau dirinya akan menjelaskan alasannya itu nanti karena saat ini dia harus menghindari serangan dari vampir hero yang sedang mengarah kepada mereka. Sambil terus memegangi Maiden Sung Jun menghindari tombak darah yang mengarah kepadanya. Sangat mengejutkan Sung Jun bahkan bisa menghindari setiap tombak itu dengan sangat mudah karena dia sudah tahu pola serangan milik vampir hero berkat dirinya yang telah meriset waktu dengan mati berulang kali. Vampir hero pun sangat kebingungan karena dia tak tahu alasan apa yang membuat Sung Jun berusaha untuk menyelamatkan Maiden. lalu di sana dia berkata kenapa kau baru muncul sekarang setelah bersembunyi di suatu tempat selama ini lalu kenapa kau mencoba menyelamatkan bocah itu aku tak bisa memahaminya sebenarnya rencana besar apa yang coba kau buat. Dengan santainya Sung Jun menjawab kalau dia sebenarnya ingin menjadikan vampir hero sebagai seorang Demon King sejati tapi niatnya itu hilang saat dia memberitahu vampir hero kalau status Kim In-soo telah berubah menjadi Demon King. Oleh karena itu Sung Jun menganggap kalau vampir hero saat ini sudah tak berguna karena posisinya sebagai Demon King telah digantikan oleh Kim In-soo. Lalu sambil mengacungkan pedangnya Sung Jun berkata kalau dirinya akan menyingkirkan vampir hero dari panggung pertunjukan karena dia sudah tak membutuhkan vampir hero lagi. Sontak vampir hero tak menarima hal itu begitu saja dan dia berniat untuk langsung menghabisi Sung Jun sambil berkata Dasar sialan kau pikir aku akan langsung menyetujui hal itu begitu saja aku akan merebek mulut sombongmu itu sampai hancur berkeping-keping. Tapi disana Sung Jun dengan santainya berjalan sambil membawa pedang miliknya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya karena selama ini dia telah melakukan berbagai pengulangan hingga dirinya melewati banyak sekali percabangan waktu di dunia. Sung Jun telah berulang kali mati saat melawan vampir hero namun saat dia mati dia selalu meriset waktu dan kembali melawan vampir hero hingga dia mengetahui semua pola serangan dari vampir hero. Alhasil berkat dirinya yang telah berulang kali mengulang waktu Sung Jun dapat mengalahkan vampir hero dengan sangat mudah bahkan dia mengunci pergerakan vampir hero dengan cara menusuk tubuhnya menggunakan perang yang terbuat dari kekuatan miliknya. Sambil berjalan dengan santainya Sung Jun disana berkata Walau lebih sederhana dari yang aku kira bahkan aku sengaja menahan diri untuk melawanmu agar kapal ini tidak tergelap. Dari sekian banyak cabang waktu yang telah ku lewati kau hanya berhasil membunuhku sebanyak 98 kali dan itu lebih sedikit dibanding pemilik asli dari tubuhmu yang mampu membunuhku sampai 100 kali. Vampir hero masih penasaran dengan alasan Sung Jun melakukan semua itu kepadanya lalu di saat-saat terakhirnya ia berkata Kenapa kau melakukan semua ini? Bukannya kau ingin melihat dunia yang dipenuhi oleh api? Bukannya itu adalah alasan mengubuhkan para hero yang memiliki kemampuan dahsyat sampai bisa disamakan dengan sebuah pencana. Sung Jun disana langsung menanggapi perkataan itu sambil berkata Ya tentu tidak bodoh Alasanku hanya menonton kalian membakar dunia adalah untuk mengubuhkan karma dan korban yang diperlukan untuk menciptakan Demon King sejati Aku mengubuhkan kalian semua agar Demon King yang ingin kuciptakan tidak mati sebelum dirinya bangkit menjadi seorang Demon King Karena jika saja semua hero bekerja sama untuk menyerang maka Demon King yang berusaha kuciptakan akan mati sebelum dia benar-benar bangkit Karena mendengar semua kata-kata itu Vampir hero masih tetap penasaran dan dia bertanya, lalu setelah kau menciptakan Demon King apa yang kau rencanakan berikutnya? Apa kau ingin menguasai seluruh dunia? Saat mendengar ocehan vampir hero yang sekarat Sung Jun malah tersenyum sambil berkata menguasai dunia Kau pikir aku menciptakan Demon King hanya untuk alasan konyol seperti itu? Ah iya aku lupa Kau berpikir seperti itu karena kepribadianmu sebagai Demon King di dunia lainnya Tapi karena sebentar lagi kau akan segera mati aku akan memberitahumu Tujuanku adalah untuk menyelamatkan dunia Setelah perbincangan yang cukup panjang itu Sung Jun kemudian mengangkat kembali pedangnya dengan niat untuk menghabisi vampir hero Namun disana vampir hero berusaha untuk menghentikannya dengan berkata kalau saja Sung Jun membunuhnya maka pemilik asli dari tubuhnya yaitu eksorsis hero juga akan mati bersamanya Tapi Sung Jun tidak peduli dengan hal itu dia langsung menebas kepala vampir hero dengan pedangnya hingga dia tewas setelah kepalanya terlepas dari tubuhnya Sung Jun berdiri di samping mayat dari vampir hero yang saat ini sudah tak memiliki kepala Banyak sekali darah yang memenuhi wajahnya setelah dia menebas kepala dari vampir hero Namun tak lama kemudian Merin datang menghampirinya untuk memastikan niat asli dari Sung Jun yang tiba-tiba datang menyelamatkannya Karena Merin mendengar semua perbincangan Sung Jun dengan vampir hero dia mulai kembali memuas padai Sung Jun sambil berkata Dasar gila Kau berkata kalau kau ingin menyelamatkan dunia Apa kau tidak sadar dengan penampilanmu saat ini yang terlihat seperti seorang psikopat tak berakal Tapi Sung Jun dengan santanya menjawab kalau Merin pastinya akan mengerti dengan rencananya saat semuanya telah berakhir Kemudian Sung Jun menaruh senjatanya sambil berkata kalau darinya sama sekali tak punya niatan untuk bertarung dengan Merin Sambil mengangkat kedua tangannya Sung Jun mengajak Merin untuk segera mengantarkan pusaka milik shell hero ke tempat yang ia tuju yaitu tempat dimana spear hero berada Sementara itu di pesisir pantai timur laut Indonesia terlihat banyak sekali robot homonkulus yang telah datang memenuhi pantai tersebut Para robot itu ternyata membawa ligara dan tujuan mereka datang ke tempat itu adalah untuk berbicara dengan Jung Sung yang merupakan spear hero Tapi disana para pasukan dari organisasi rekonstruksi pemerintah langsung memadati wilayah pantai sambil bersiaga jika saja para robot itu adalah pihak dari vaksi Kim In-sung Saat para robot itu mulai mendarati tepi pantai dari seorang pria yang memimpin para pasukan dari pemerintah berdiri menghadap ke arah mereka Kemudian setelah itu dia mengacungkan pistolnya pada sekumpulan robot yang baru saja datang sambil menegaskan bahwa wilayah itu adalah base camp dari operasi militer organisasi rekonstruksi pemerintahan Korea Tapi para robot homonkulus itu disana mencoba untuk menenangkan suasana dengan memperkenalkan Lee Garam sebagai reformation hero terdahulu yang berafiliasi dengan pemerintahan Amerika Serikat Saat mendengar salah satu robot yang memperkenalkannya dengan nama tersebut Lee memerintahkan para robot untuk diam sambil berkata bahwa dia bukanlah hero reformation terdahulu Para robot itu menanyakan alasan dari Lee yang berkata seperti itu Karena mereka tahu jika saja para manusia mengetahui identitas asli dari Lee Garam yang merupakan reformation hero yang baru Maka kemungkinan para manusia itu akan langsung memburu dan membunuhnya Tapi Lee disana berkata bahwa penembusan dosa yang ingin dia lakukan tidak bisa dimulai dengan sebuah kebohongan Dia yakin kalau para manusia setidaknya akan mendengarkan perkataannya dan tidak mungkin langsung membunuh seorang manusia lainnya tanpa adanya sebuah alasan yang jelas Setelah itu Lee berjalan dengan penuh percaya diri menghampiri kumpulan para pasukan dari organisasi rekonstruksi pemerintahan Korea Kemudian sesampainya di hadapan para pasukan itu Lee disana berkata Nama aku adalah Lee Garam Meskitu buku telah berubah aku adalah reformation hero yang selama ini telah menghancurkan Korea Itu adalah identitas asliku Para pasukan itu masih meragukan identitas asli dari Lee Karena mereka berpikir kalau seorang monster yang dengan sangat tega menembakkan misi ke seluruh dunia Tidak mungkin hanyalah seorang gadis kecil yang terlihat tidak berdaya Namun disana Lee mencoba kembali meyakinkan mereka dengan memberitahu Bahwa tubuh yang ia pakai saat ini adalah tubuh yang ia peroleh setelah bertarung lawan reformation hero terdahulu Selain itu Lee berkata bahwa seorang bocah sangat mungkin menjadi seorang hero Karena semua hero yang ada di dunia pun usianya tidak lebih dari 20 tahun Setelah mendengar penjelasan itu Seseorang yang menjadi pemimpin pasukan itu terdiam Dan kemudian dia mengeraskan GG-nya Karena merasa kesal pada para hero setelah dia yakin kalau Lee memanglah reformation hero yang telah menghancurkan Korea Lalu dia berjalan mendatangi Lee dengan penuh amarah Dan kemudian dia langsung menodongkan pistolnya tepat di depan kedua mata Lee Para robot yang menemani dia disana berusaha untuk menghentikan orang itu Tapi Lee segera menghentikan mereka dan meminta mereka untuk membiarkan orang tersebut Kemudian setelah itu orang itu berkata dengan nada yang keras Jika kau memang reformation hero lalu alasan apa yang membawa pembunuh sepertimu ke tempat ini Apa kau sudah bosan membantai orang-orang Atau kau malah datang kesini untuk merenggut satu-satunya harapan yang kami miliki Dasar hero sialan Katakan padaku apa tujuanmu sebenarnya Lee langsung menjawab semua pertanyaan itu dengan nada yang rendah Aku datang kesini untuk memberitahu pria yang kalian sebut sebagai spear hero Tentang cara yang bisa mengalahkan sword hero Seperti yang kau katakan Aku disini karena aku sudah lelah membunuh semua orang Namun sebelum Lee bisa menyelesaikan perkatanya Orang itu langsung memotong kata-katanya dengan menunjukkan sebuah ponsel kepadanya sambil berkata Ini lihatlah Dalam ponsel ini terdapat sekitar 380 kontak Mereka adalah keluarga aku, teman-temanku, atasan bawahan, tetangga Bahkan restoran favorit dan guruku juga kontaknya ada disini Apa kau tahu berapa banyak orang yang bisa kuhubungi dengan ponsel ini Setelah kau menghancurkan dan membantai semua orang yang ada di Korea Jawabannya tiga orang Dari seluruh kontakku yang berjumlah 380 Aku hanya bisa menghubungi tiga orang saja Yaitu satu orang atasan dan dua orang bawahanku Keluarga aku, rekan-rekanku, semua kehidupan sehari-hariku Aku kehilangan semua itu karena ulahmu Cepat beritahu aku alasan kenapa sekarang aku tidak boleh membunuhmu Namun tanpa menunggu jawaban dari Lee Orang itu disana langsung pergi dari tempat tersebut Sambil memerintahkan para bawahnya untuk melucuti semua senjata yang dibawa oleh Lee Kemudian ia menahannya di penjara Karena dia berpikir kalau Lee bisa saja datang ke tempat itu untuk membunuh Spear Hero Tapi kemudian Lee merasa terkejut saat orang itu mempersilahkannya bertemu dengan Spear Hero Meskipun Spear Hero diminta datang dengan senjata yang lengkap Meski telah mempersilahkan Lee untuk bertemu dengan Spear Hero Orang itu ternyata masih menyimpan dendamnya Dan disana dia berkata Jangan salah paham Aku hanya membiarkanmu untuk saat ini saja Lalu setelah semua ini berakhir Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri Dengan santainya Lee disana menjawab perkataan itu dengan berkata Aku tidak peduli meski mungkin ini belum semuanya Tapi aku sangat menyadari kalau konsekuensi dari semua yang telah kulakukan memang sangat berat Setelah Kim In Su berhasil disingkirkan Maka kau bisa membunuh atau bahkan menyiksaku kapanpun kau mau Beberapa saat kemudian Lee sudah berada di sebuah penjara Dengan kondisi tubuh yang terikat sebagai bentuk kewaspadaan para pasukan kepadanya Yang mungkin saja bisa menyerang Spear Hero Tapi meskipun dia diikat ternyata para pasukan itu memenuhi janji mereka Dan Jung Sung pun datang ke tempat itu sambil berkata Apa kau yang meminta untuk bertemu denganku? Apa kau benar adalah Reformation Hero? Lee membenarkan kalau dirinya adalah Reformation Hero Dan disana dia sedikit heran Karena dia melihat lengan Jung Sung yang telah pulih setelah lengannya terputus di medan perang Setelah mengetahui bahwa Lee adalah Reformation Hero Jung Sung disana langsung merasa kesal Dan dia berniat untuk langsung menghajarnya Tapi kemudian Lucy langsung menghentikannya dengan berkata Jika kau tak berniat untuk membunuhnya Maka kau tak boleh melampiaskan kekesalanmu kepadanya Karena jika kau menyanyiakan waktu seperti itu Spear Hero pasti sedang membunuh orang-orang yang tidak berdosa di waktu yang bersamaan Jung Sung masih belum bisa menahan semua marahnya Dan disana dia langsung memerintahkan Lee untuk segera mengatakan keperluan yang ingin dia bicarakan Karena Jung Sung sangat tak ingin melihat wajah dari seorang pembunuh untuk waktu yang lama Tapi sebelum memulai pada pembicaraan yang ingin dia sampaikan Lee bertanya tentang apakah Jung Sung sadar akan situasi yang sebenarnya terjadi saat ini Kemudian Lucy disana menjawab bahwa mereka tahu kalau Kim Min Su sedang pergi menuju bagian utara dunia Selain itu dia mendapatkan informasi dari pemerintah tentang Fight Hero, Iron Hero, dan Reformation Hero dalam sebuah pertarungan Namun kemudian dia sedikit meragukan informasi itu Karena ternyata Reformation Hero masih hidup dan semua informasi itu tidak sepenuhnya benar Tapi terlepas dari itu Lucy juga mengatakan Kalau dia juga mendapatkan informasi tentang Transformation dan Martial Hero yang telah tewas setelah melakukan pertarungan yang dahsyat Karena mendengar semua perkataan Lucy yang menjelaskan semua yang ia ketahui kepada Lee Jung Sung bertanya tentang alasan kenapa Lucy membeberkan semuanya secara detail Karena dia tak bisa memungkiri akan adanya kemungkinan kalau bocah yang datang itu adalah seorang mata-mata Tapi disana Lucy menjawab kalau saja Lee memang berniat untuk menghancurkan mereka Maka dia tidak akan datang ke tempat itu Melainkan akan langsung menyedap tempat tersebut Karena dia sudah mengetahui tentang lokasi dimana Jung Sung berada Lucy meminta Jung Sung untuk tidak khawatir karena saat ini Lee hanyalah seorang bocah biasa yang tidak memiliki kemampuan khusus apapun Setelah itu Lee langsung menginformasikan kepada mereka berdua Kalau Kim Min Su saat ini telah berubah menjadi sebuah makhluk di luar nalar yang disebut sebagai Demon King Selain itu dia juga memberitahu bahwa para hero terdakulu dari luar negeri yang ditugaskan untuk melawan Kim Min Su telah tewas sepenuhnya Spontan Lucy disana terkejut Karena sesuatu yang tak masuk akal seperti itu telah terjadi selama mereka berada di sebuah pulau Indonesia Jung Sung disana masih kebingungan karena dia tak bisa membayangkan kalau ternyata seorang hero pun bisa berubah menjadi Demon King Tapi Lucy langsung menjelaskan kepadanya kalau hal itu bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi Dia berkata bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang aneh setelah semua yang dilakukan oleh Kim Min Su Karena seorang hero yang seharusnya menyelamatkan dunia malah berbalik menghancurkan dunia Lee sangat yakin kalau orang yang merubah Kim Min Su menjadi seorang Demon King dan menggunakannya sebagai alat adalah Return Hero Dia bisa menyimpulkan hal itu karena beberapa waktu yang lalu dia pernah bertanya kepada Sung Jun Tentang alasnya menemani para hero yang membenci dunia Saat itu Sung Jun dengan santanya menjawab kalau dirinya hanya berniat untuk mengamati para hero yang membenci dunia Dia menjelaskan kalau dirinya menemani para hero itu bukan hanya untuk melihat dunia hancur terbakar Tapi juga ingin melihat akhirnya seperti apa yang akan terjadi karena perilaku dari para hero tersebut Reformation Hero pada saat itu sama sekali tak bisa memahami perkataan Sung Jun Dan dia bahkan tidak bisa menyimpulkan apapun yang menjadi tujuan Sung Jun Namun satu hal yang Sung Jun katakan adalah Reformation Hero pasti akan mengetahui segalanya setelah semua pertarungan itu berakhir Dari cerita itu Sung Sung menyimpulkan kalau tujuan Sung Jun sebenarnya adalah untuk menciptakan seorang Demon King Tapi meskipun dia bisa menyimpulkan hal itu Dia tetap tak bisa memikirkan untuk alasan apa yang mendorong Sung Jun melakukan hal tersebut Tapi sebelum Li bisa menjawab pertanyaannya Tiba-tiba Sung Sung mendengar seseorang yang bertiriak memanggilnya dari luar penjara Ternyata orang itu adalah salah satu anggota dari pasukan pemerintah Dan disana dia memberitahu mereka kalau kapal yang berisi pusaka milik Shell Hero telah sampai di pantai Tapi ada satu kabar buruk yang dia bawa tentang kapal tersebut Kabar buruk itu adalah Sung Jun yang ternyata datang bersama dengan kapal yang membawa pusaka milik Shell Hero Setelah mendapat kabar itu mereka tanpa berlama-lama langsung pergi menuju pantai Untuk melihat kapal yang membawa pusaka milik Shell Hero bersama dengan Sung Jun yang tiba-tiba datang ke pulau tersebut Disana Sung Jun memerintahkan semua orang yang ada disana agar tidak berpikir untuk mendekati atau bahkan menangkapnya Dia mengancam semua orang dengan mengarahkan pistol pada tongkolaknya sendiri sambil berkata Jika kalian mencoba menyerangku sebelum aku selesai bicara Maka aku akan mereset waktu dan menenggelamkan kapal bersama dengan pusaka milik Shell Hero Dan cerita pun bersambung Dianca mati lagi aja ntar riset lagi gitu Hidupnya menyakitkan ya? Mati tapi hidup terus Ya mungkin segitu saja kami dari 100 cerita ofisial Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya